Pada gambar yang direkam tim Direktora Tindak Pidana Narkoba Polda Metro Jaya ini, dua tersangka kurir narkoba berinisial HB dan FR diringkus di perairan pesisir Simpang Ulim, Aceh Timur. Dari tangan keduanya, petugas menemukan 210 kg sabu, 2.000 butir pil ekstasi, dan 47.500 butir pil happy five. Untuk mengelabui petugas, barang haram yang diduga berasal dari Malaysia ini dikemas di dalam bungkus santai. Berawal dari keterangan kedua tersangka, polisi kemudian membekuk SJ, seorang pengedar narkoba, di jalan Medan Banda Aceh bersama satu karung sabu seberat 12 kg. Kamis siang, polisi pun mengungkapkan sindikat penyelundup dan pengedar narkoba jaringan internasional ini memanfaatkan kelengahan petugas yang fokus kepada pengamanan Natal dan Tahun Baru. Ketiga tersangka kini terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Petugas pun masih memburu satu tersangka lainnya.